Pondok Pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dan menjadi lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan karakter dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaan Pondok Pesantren dengan segala aspek kehidupan dan perjuangannya memiliki nilai strategis dalam membina insan yang berkualitas. Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia tergolong cepat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya dijumpai Pondok-Pondok Pesantren di setiap daerah. Termasuk di antaranya Pondok Pesantren Al-Huma yang terletak di Jalan Parik Lapis, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimung, Provinsi Kepulauan Riau. Yayasan Perguruan Islam Al-Huma berbasis pesantren yang beralamat diparit lapis Meral Karimun. Adalah lembaga pendidikan yang mengelola program pendidikan Pondok Pesantren, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasa Tingkat Pusto yang berbasis pesantren, Madrasa Aliyah atau BP Ulya Al-Himma, TPK atau TKK, dan Madrasa Dinian dengan sistem terpadu antara kurikulum nasional dan kurikulum Pondok Pesantren. Yayasan Perguruan Islam Al-Huma ini berdiri pada tahun 2002 yang memiliki visi yaitu terwujudnya insan pendidikan yang berkarakter, yang beriman dan bertakwa, cerdas, terampil, mandiri, serta menjunjung nilai sosial dan budaya. Awalnya dulu yayasan ini menyelenggarakan pendidikan TPK, kemudian DTA, pengajian anak-anak, usia-usia SD. Alhamdulillah dalam perkembangannya pada tahun 2010, yayasan ini mendirikan Pondok Pesantren, yaitu Pondok Pesantren Al-Himma. Dalam program pendidikan Pondok Pesantren ini, menyelenggarakan pendidikan formal yaitu SMP, SMP berbasis Pesantren. Alhamdulillah dulu awalnya tahun 2010 itu kita hanya memiliki 7 santri. Alhamdulillah sampai sekarang berkembang dengan baik, sehingga santri yang ada di sini mencapai 400 lebih pada saat ini. Pondok Pesantren Al-Himma ini dengan konsep pendidikan formal yang di SMP-nya mengkombinasikan antara kurikulum nasional dengan kurikulum Pondok Pesantren, di mana kita juga mengajarkan kepada para santri untuk mendalami kitab-kitab kuning, mempelajari agama, tentunya kitab-kitab yang merupakan ciri khas pesantren. Dan Alhamdulillah pada tahun 2020, sebagai kelanjutan daripada anak-anak santri yang tamat di usia SMP, yayasan ini menyelenggarakan pendidikan berupa PPS Uliah atau Pondok Pesantren Salafiah Tingkat Uliah. Di Pondok Pesantren Salafiah Tingkat Uliah ini kita juga lebih konsen untuk mendidik para santri sekalian mendalami ilmu agama melalui kitab-kitab kuning. Karena itu ciri khas pesantren yang memang santri harus menguasai. Terima kasih telah menonton! Untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang nyaman, Yayasan Perguruan Islam Al-Dhimah menyediakan fasilitas yang memadai, diantaranya gedung sekolah yang representatif dengan lokasi yang strategis, serta lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, lapangan olahraga, dan mesjid sebagai pusat kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah atau pengajian dan rohis sebagai upaya membentuk generasi muda yang islami dan berahlat mulia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karakter kami sesungguhnya itu seperti apa? Di sini kami dilatih banyak hal tentang bagaimana cara kami menjadi seorang pemimpin, tentang bagaimana kami sebagai muslimah atau muslim sejati itu perilakunya itu seperti apa, bagaimana cara menghormati guru, menghargai guru, bagaimana cara agar kami lebih menjadi seorang remaja ataupun peserta didik yang lebih memuliakan tentang pelajaran dan ilmu. Selain aktivitas belajar mengajar, Yayasan Perguruan Islam Al-Himah juga mendukung kreativitas situasi di dalam mengembangkan bakatnya. Saya berpidasa tentang berfakti orang tua, pentas seni, PMN, atau palang merah remaja, peramukan bahasa Inggris, Selain itu, Yayasan Perguruan Islam Al-Himah juga mendukung kreativitas di dalam mengembangkan bahasa Inggris, bagian kitab kuning dan tahfiz Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Andi Febri Santoso dari K83, saya di sekolah di SMPSA di Marbat Lapis. Di sini, menurut saya, sekolahnya itu cukup bagus, dan fasilitasnya cukup lengkap, dan guru-guru di sini juga cukup baik menurut saya, dan guru-gurunya pun penyayang. Dan SMPSA Agimah ini salah satu sekolah favorit yang ada di Kabupaten Rangimah. Dan target lulusannya yakni, mampu melaksanakan ibadah fardu dan sunnah dengan benar, mampu membaca Al-Qur'an dengan benar, hafal satu juz Al-Qur'an, hafal doa harian dan doa pilihan, mampu berbicara bahasa Inggris, memiliki ahlakul karimah, dan berperilaku islami dalam kehidupan sehari-hari. Bagi lulusan Madrasa Aliyah, mampu membaca kitab kuning. Terima kasih telah menonton!